Karena itu semua well rata-rata direksional, jadi pembohonan berarah sehingga sebelum kita lanjutin, kita diskusi sebentar hari ini mengenai direksional ya. Semua sudah siap? Iya Pak. Jadi sudah bisa lihat kan. Setelah dibaca materinya, pernah diterangkan ini enggak sebelum ini? Halo? Halo? Gimana Pak? Kan materinya sudah diterima kemarin. Nah setelah Anda-Anda lihat, pernah enggak diterangkan sama Pak Bambang mengenai pembohonan berarah ini? Sudah pernah enggak? Bisa dikopi? Yang tipe pembohonan berarah belum Pak? Belum, oke. Nah sekarang, kita sebelum lanjutkan, kita punya pembohonan di offshore. Karena di offshore itu satu platform, misalnya 9 atau 12 itu hanya satu yang vertikal. Yang sisa itu semuanya pembohonan berarah. Sehingga sebelum kita lanjutkan ke sana, kita bicarakan mengenai direksional ini ya, pembohonan berarah ya. Semua sudah dapat materinya kan? Iya Pak. Sudah. Sudah Pak. Oke, baik sekali. Ya, jadi kita mulai dengan tinjauan umumnya itu, itu pertama kita mau untuk paham dilakukannya pembohonan berarah ya. Tipe dari pembohonan berarah itu kan dia mulai arahkan lobangnya, dari yang tadinya vertikal dia mulai arahkan. Nah pengarahan itu bisa dimulai dengan tipe, beberapa tipe, jadi ada yang diarahkan saat masih dangkal. Jadi setelah konduktor mulai drill pertama aja, kick off sudah mulai dengan berarah, itu ya. Jadi silo division, jadi dangkal, deviasi yang masih dangkal, pada kedalaman yang masih dangkal. Sudah itu, kedalaman, deviasi pada kedalaman yang di dalam, jauh. Setelah casing, kadang-kadang setelah 13.38 baru di kick, baru mulai diarahkan. Sedangkan yang ketiga itu, dia sudah arahkan, lobangnya sudah diarahkan, tapi nanti setelah beberapa ratus feet sudah terarah, dia kembali lagi vertikal. Jadi ada tiga metode itu ya, tipenya itu, yuk selo deviation, yang kedua yuk deep deviation, yang ketiga sudah terbelok, tapi kembali lagi di retun ke vertikal. Bisa ikutin saya maksudnya ya? Halo? Iya, Pak. Jadi pertama, yang kick-nya di dangkal, sudah itu kick-nya di dalam, yang agak dalam, tapi yang ketiga itu memang sudah di belok, tapi sudah itu dibalikin lagi ke vertikal. Nah, Anda nanti kita bicarakan setelah ini. Sudah itu kita coba memahami proses-proses kemeringkatan. Jadi itu apa kira-kira? Terus kita kenal lagi metode-metode untuk mengarahkan lobang. Nah, kalau lobang itu sudah terarah, kita akan harus tahu di mana posisi lobang itu. Makanya setelah pengaboran sudah kick-off segala macam, kita harus survei. Nah, itu untuk survei ini kita juga harus bicarakan nanti mengenai peralatan survei. Jadi ada beberapa metode untuk survei. Jadi kita bisa tahu lobangnya ini kedalaman berapa, miringnya berapa derajat, arah lobangnya ini kemana. Sesuai enggak dengan yang kita inginkan. Jadi kita punya peralatan survei. Nanti kita akan bicarakan bagaimana peralatan-peralatan ini yang harus kita sedia. Sudah itu, waktu kita drilling, karena itu banyak faktor yang mempengaruhi kemeringannya. Salah satu yang paling adalah faktor formasinya. Jadi ada formasi yang misalnya Anda ngebor di sand, limestone, calcite, dan sebagainya. Pada saat perubahan formasi, itu akan terjadi masalah kemeringannya itu mulai disesuaikan dengan formasi yang ada. Nah, itu kita harus pandai-pandai, yaitu kita gunanya kita survei. Dari survei kita tahu bahwa lobangnya sekarang dia arah kemana ini. Apa masih sesuai, kita kembalikan ke arah yang kita mau. Terus yang kedua, derajat kemiringannya ini bertambah atau berkurangnya ini yang kita perlu survei. Jadi nanti peralatan survei itu kita akan bicarakan nanti next. Setelah ini kita akan bicarakan dengan peralatan-peralatan survei. Nah, ini yang harus kita pahami nanti. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi itu faktor kemiringan itu formasi yang kita lewatin dan juga mekanisme yang kita hadapi. Sudah itu kita harus kenal betul dengan cara-cara bagaimana kita mengontrol lobang. Sudah itu yang lebih penting lagi. Karena waktu bor itu Anda punya bottom hole assembly. Kan kita pernah belajar itu kan, waktu vertical drilling kan ada kan, pernah? Iya Pak. Pernah kan? Iya Pak. Nah, iya. Nah, tapi di direksional ini, ini kita harus susun sedemikian. Kita akan buat bottom hole-nya sedemikian, sehingga kita punya drilling itu bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Itu akan kita bicarakan lagi nanti mengenai bottom hole assembly-nya. Sudah itu, kalau kita setelah survei, kan kita baca hasil surveinya. Kita untuk jaga sedemikian supaya survei itu sesuai dengan kita punya program, nah kita harus ada punya cara-cara bagaimana penyelesaian dengan hasil survei yang kita dapat. Itu nanti akan kita bicara. Yang kita penting, yang kita harus tahu, masalah-masalah yang kita harus hadapi saat kita direksional drilling. Nah, sudah itu ada alasan kenapa sampai kita harus lakukan pengoboran berarah. Ya, jadi kalau biaya itu lebih besar loh dari pengoboran vertikal. Jadi, kenapa kita mesti pilih melakukan pengoboran berarah, sedangkan itu biayanya besar. Nah, ada beberapa alasan yang kita hadapi. Coba Anda lihat digambarkan ada, di materinya ada tuh. Halo. Iya Pak. Iya Pak. Ada kan? Ada, jadi alasan itu karena topografi. Jadi, salah satu karena formasi yang produktif itu ada di bawah rawa-rawa. Sedangkan kalau Anda mau drill di rawa-rawa, Anda kan nggak mungkin pasang, Anda punya rek di atas rawa-rawa kan. Jadi, Anda pasang di tempat yang kering, tapi harus mengarahkan lubang bor itu ke bawah rawa-rawa itu. Makanya Anda harus direksional. Anda lihat di gambar itu kan ada itu, gimana ya. Jadi, reservoirnya itu ada di bawah rawa-rawa. Jadi, kita harus ngebobornya dari tempat kering, tapi arahnya ke sana, menuju ke rawa-rawa itu, di bawah rawa-rawa. Terus yang kedua, Anda akan lihat bahwa ada formasi yang bagus terletak di bawah bangunan-bangunan atau perumahan-perumahan yang sudah elit, yang orang sudah tinggal, semua perumahan-perumahan. Anda kan nggak mungkin pasang rek pengaboran itu di situ. Jadi, pasang di luar, tapi lalu nanti kita ngabor, arahnya ke sana. Sedangkan ada beberapa lain lagi, misalnya Anda ngabor, tapi reservoir Anda itu sobdom. Pernah diterangkan ini dari geologis, pernah diterangkan ini nggak? Halo? Pernah, Pak. Pernah, ya pernah. Jadi, reservoirnya lewat lapisan garam yang tebal dan macam-macam, nah ini pengaborannya harus diarahkan, harus masuk tepat di reservoir. Kalau tidak, yang produksi adalah produksi air asin. Jadi, rek-nya dipasang sedemikian rupa, tapi di area yang baik, sehingga direksionalnya itu sudah berjalan baik. Terus yang salah satu lagi, Anda drill di mana reservoir Anda itu berada di patahan. Pernah geologis, pernah belajar geologis mengenai patahan, kan? Pernah, Pak. Pernah, oke. Jadi, karena Anda lihat gambar itu, Anda tahu bahwa patahan itu kayak begini. Jadi, di situ bergeser. Jadi, kalau Anda di sebelah 100 meter yang sebelah kanan, reservoirnya di kedalaman seribu, karena ada patahan di sebelah kiri 100 meter dari situ sudah 1.500, bisa 1.400. Nah, ini Anda sukar ini kalau dengan vertikal nggak akan kena, makanya harus dengan direksional supaya diarahkan tepat di formasinya. Bisa ikutin maksudnya ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, ada juga di mana Anda itu ngobor, tapi di atasnya itu ada kota dan sebagainya, susah untuk siapkan macam-macam itu, itu harus sudah. Atau ada area yang mungkin Anda nggak terasa di sini, karena kita kan tidak berbatasan dengan negara lain yang secara ini dilen, tapi kalau Anda di daerah Arab sana atau di Eropa, itu batas itu betul-betul, jadi nggak bisa sembarang. Jadi, kalau Anda mau ngobor, Anda bisa masuk di tempat dia, tapi Anda bisa dengan direksional ini mengarah. Jadi, tidak mempengaruhi masalah. Oke. Sudah itu. Jadi, untuk dasar-dasarnya kenapa kita melakukan pengamuran berarah, bisa ikutin ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi, alasannya kenapa kita lakukan itu. Jadi, yang kita perhatikan sekarang, mengapa kita lakukan pengamuran berarah, jadi kita itu hindari masalah. Jadi, dengan pengamuran ini kita dapat berhasil, biarpun dia tidak vertikal, tapi kita arahkan ke tempat yang kita tuju, sehingga dengan arahan-arahan itu. Nah, yang pengarahan ini, itu dilakukan waktu Anda, kita sebut itu kick off point ya, kick off point. Jadi, kapan Anda mulai kick, mulai membelokkan Anda punya arah drill string itu untuk ngebor ke arah mana. Nah, yang tadi saya katakan bahwa Anda kick di paling atas, jadi paling dangkal. Terus yang kedua, Anda kick di paling dalam. Tapi yang ketiga, Anda sudah belok, tapi sudah itu Anda luruskan lagi. Jadi, kembali ke vertikal. Nah, itu yang kita akan lakukan di pengamuran berarah. Tiga metode ini, bagaimana kita kick off di dangkal, kita kick off di dalam, dan setelah kita kick off, kita kembalikan lagi ke vertikal, supaya tepat di ketemu reservoirnya. Oke. Nanti kita akan tahu metode-metode itu yang kita akan pakai untuk membelokkan drill stringnya supaya sumurnya bisa terarah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau pada umumnya, kalau sumur yang dangkal atau deep kick tempat yang kita akan kick itu dangkal, itu biasanya lapisannya itu masih soft, masih belum terlalu keras. Jadi, suatu metode yang dipakai di offshore itu dengan jetting. Jadi, karena dia masih soft, dengan semburan lumpur melalui nozzle, itu sudah bisa bikin lubang. Jadi, kita arahkan nozzle itu sesuai dengan arah lubang yang kita mau. Sudah itu, kan ada tiga nozzle dalam satu pahat. Ah, tahu kan? Pernah tahu kan? Halo? Halo? Ya, Pak. Tahu pahat ya? Pahat kan ada punya tiga nozzle, kan? Ya, Pak. Ya, oke. Nah, yang mudah dan murah itu, itu dilakukan jetting dengan nozzle. Jadi, dua nozzle-nya itu ditutup, sedangkan yang satu itu dilepasin. Jadi, dia betul-betul tidak pakai nozzle, jadi dia terbuka. Jadi, mungkin kalau Anda pernah lihat pahat, pahat itu kan dia terbuka, kalau belum ada nozzle, kan? Tapi nanti kalau dilepaskan nozzle, kan tertutup dia, hanya yang muncul nozzle-nya saja, jadi lubangnya jadi kecil. Mengertikan maksud saya ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu yang jetting sistem ini, karena formasinya Luna masih soft, dua jet itu ditutup, hanya satu jet yang dibuka, jadi gede dia. Nah, kita arahkan, kita running and hold, bit yang tadi di-string, yang satu yang terbuka itu, kita arahkan ke direksi yang lubang kita mau arahkan. Jadi, misalnya 30 derajat dari east atau 40 derajat dari north, kita arahkan ke sana, arahkan itu dengan survei. Jadi, kita running and hold sampai di bottom, kita running survei, kita letakkan nozzle itu ke arah yang kita mau, yang jelas untuk arahkan nozzle, itu kan kita putar string-nya. Jadi, sambil putar string, kita baca surveinya itu kelihatan. Oh, sudah tepat. Ini yang mau kita arahkan. Nah, di situ, kita sudah dapatkan, berarti nozzle kita sudah siap untuk mau hancur informasi, sehingga nanti waktu Anda sirkulasi dan Anda jetting, itu jadi lubang dengan arah ke sana, arah miringnya ke dia, karena kan semburannya ke sana, semburan ke arah itu. Nah, ini metode ini kita jetting. Jadi, pipa Anda diangkat, terus ditumbuk. Diangkat, ditumbuk. Lalu, sambil numbuk itu, kita harus jaga jangan sampai arahnya itu berpindah. Untuk itu, pipanya itu di atas, di rotary table, kita berikan tanda. Tandanya di pipa, di keli, sehingga kita tahu. Kan keli itu, kalau Anda tidak putar rotarinya, dia tidak akan berputar. Mengerti kan? Jadi, dia hanya bisa berputar kalau rotarinya diputar. Iya, Pak. Betul kan? Iya, Pak. Nah, jadi di rotary table itu, Anda sudah set Anda punya keli, didudukin di rotary table, tapi nanti dikasih kapur yang terputar dan yang busingnya itu dikasih tanda yang kita jaga supaya kapur itu tetap yang dilotari dan dibusing itu sama, sehingga pipanya itu tidak terputar dan jet daripada bit itu masuk di lubang yang kita inginkan, sesuai dengan rencana kita, arahnya itu kemana. Memang agak sulit untuk Anda-Anda mungkin mengerti, tapi ini yang dilakukan, diangkat kelinya, dijatuhin, tumbuk, tumbuk sampai habis keli. Nanti kira-kira satu string, satu pipa sudah masuk, satu keli sudah down semua, kita angkat lagi, kita running survey. kita ingin tahu dia arahnya betul enggak tempat yang kita masukin. Nah, di situ kita bisa kontrol. Kita tahu arahnya kemana dan sudut kemiringannya sudah bisa dibaca. Nah, ini yang paling mudah karena lapisannya soft dan Anda bisa jetting setiap saat sampai dengan kedalaman yang Anda mau. Jadi, nanti dengan arah yang kita butuhkan, sudah itu besar sudut yang kita mau, itu akan tercapai. Nah, nanti kalau kita sudah dapat satu join atau dua join sudah masuk, kita sekarang sudah bisa pasang bottom hole assembly dengan jet yang tertentu, dan kita lanjutkan drilling karena sudah terarah dia dan kemiringannya sudah ada. Jadi, sistem jetting ini agak mudah dan memenuhi. Halo? Siapa? Pak. Nah, jadi itu salah satu. Pak. Oke. Oke. Jadi, dengan sistem jetting itu sudah bisa ikutin ya? Iya, Pak. Bisa ya? Pak. Nah, yang kedua, ada metode yang kita dengan gunakan bottom hole assembly dengan stabilizer, dengan segala macam, dan juga kita pasang ada whipstock, whipstock atau kita pasang knuckle join. Jadi, knuckle join itu adalah join yang kalau Anda kasih pressure, dia akan membengkok. Nah, bengkoknya ini yang nanti membuat string Anda belok, bengkok, dan membuat lubang yang tidak lurus. Tapi lubang itu sesuai dengan arah yang kita mau. Jadi, dengan knuckle join. Jadi, ada join yang bengkok, yang bisa dibengkokkan dengan adanya pressure dari pompa. Kita pompa. Ini memang alat-alat ini akan kita bicarakan nanti setelah ini. Supaya memang kalau sekarang Anda akan agak bingung, tapi ini memang peralatan yang dipakai. Dan nanti cukup jelas. Makanya saya pernah tanya itu mengenai peralatan drilling. Pernah diajarin? Kelihatan pernah, tapi tidak terlalu detail. Jadi, peralatan-peralatan yang untuk berarah ini nanti akan kita jelasin lebih teliti lagi dengan gambar-gambar yang akan saya kirim. Oke. Jadi, dengan metode kedua ini dengan gunakan knuckle join. pipanya itu dibelokkan dengan arah pressure dan joinnya ini yang mengarah. Dia akan menjadi bengkok. Jadi, kita knuckle join judulnya. Bisa ikutin untuk sampai sini ya. Halo. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Nah. Nah. Yang paling akhir dan ini memang banyak digunakan. Mungkin Anda pernah dengar Wipstock. Pernah dengar? Apa baru? Belum pernah. Bisa, Pak. Wipstock. Pernah dengar Wipstock? Pernah, Pak. Pernah. Cuma enggak diterangkan bagaimana operasinya ya? Iya, Pak. Baru apa yang kemarin, Pak? Jadi, Wipstock ini sama dengan kalau Anda ada air di sungai, Anda mau alirkan ke dua arah. Jadi, kalau Anda mau arahkan yang ke kiri berarti Anda halangi yang ke kanan. Nah, ini sama dengan Wipstock fungsinya kayak begini. Jadi, Wipstock itu dipasang penghalang jadi miring dia sehingga nanti waktu pahat dimasukin sampai di situ pahatnya itu akan lari miring sesuai dengan kemiringan yang ditentukan untuk arahnya sehingga lobang tidak lurus lagi tapi lobang jadi miring karena ada penghalang itu Wipstocknya itu. Jadi, itu dipasang di bottom hall assembly-nya diatur sedemikian nanti sampai di tempat yang akan kita belokan kita dudukin kita set betul bahwa posisinya sudah tepat baru ada sirpin ada pin yang dengan tenaga hanya berikan weight tertentu pinnya putus pin dari Wipstock dengan bottom hall itu putus jadi Wipstocknya kandas di jalan di situ di lobang lalu string itu harus belok sesuai dengan arah dari kemiringan Wipstock itu. Jadi, dia betul-betul manual penahan dia pakai penahan yang dimiringkan jadi yang disebut dengan Wipstock bisa ikuti saya ya bisa Pak bisa ya jadi dengan Wipstock itu kita pakai Wipstock lalu Anda Anda lihat ada di gambar itu adakan Wipstocknya di gambar 15 di materian Anda ada kan? Iya Pak. Nah ada Wipstocknya nah jadi itu bekerja string sampai di tempat yang akan dibelokin dia didudukin tapi sebelum didudukin disurvey dulu supaya tahu bahwa dia sudah mengarah ke arah yang benar sesuai dengan yang kita inginkan setelah diset sudah oke sesuai dengan arah yang kita mau nah kita berikan beban jadi putusin pinnya ada pinnya itu kita putusin sehingga nanti drill stringnya itu akan masuk ke dalam mulai drilling tapi dihalangi dengan dia supaya terjadi kemiringan di lubang jadi dia lubang akan dibuat miring sesuai dengan arah Wipstock yang ditentukan sama dengan program yang kita mau jadi kita mulai belokan lubang pada saat itu dengan gunakan Wipstock jadi sebagai penghalang dia dipasang sebagai penghalang tapi bukan gak bisa lewat penghalang yang mengarahkan jadi diluncurkan bit kita harus lewat situ cuma belok jadi bit gak bisa lewat dia bit akan masuk hanya mulai miring belok sesuai dengan arah dia yang kita set itu sampai sini bisa kan bisa pak bisa jadi kita belok dengan Wipstock nah yang lebih modern lagi yang kita lakukan yang sekarang Anda pernah diterangkan mengenai turbo drill turbo drill belum Pak belum ya itulah yang saya itu sebenarnya mau ingin jadi itu dia itu turbo itu ada ada sudu-sudu di dalam pipanya sudu-sudu di dalam alatnya itu jadi waktu Anda pompa ada cairan yang lewat sudu-sudu dia mutar itu jadi dia terdiri dari barrel yang di luar kita call out barrel dan inner barrel jadi waktu Anda pompa aliran lumpur itu lewat diantara barrel yang luar dengan barrel yang di dalam lewat di sudu-sudu jadi bagian dalam itu yang berputar karena sudu-sudunya itu nah bagian dalam itu yang hubungannya langsung dengan pahat sehingga jadi dengan Anda ngebor pakai turbo itu bodi yang luar itu tidak berputar yang berputar hanya bit jadi turbo nah ini yang selalu digunakan dimana kalau lubangnya itu lubang yang berarah dan miring punya sudut kan Anda tidak bisa mutar pipa di belokan kan kalau Anda punya belokan 60 derajat lubangnya itu sudah belok 60 derajat berarti tidak lurus kan sekarang kalau Anda punya string masuk sampai di situ terus Anda putar string kan susah sekali enggak mungkin terputar kan putar tapi patah semua pipa-pipa karena di belokan ada belokan pipa belok terus diputar kan enggak mungkin kan bisa ikuti saya ya bisa bisa Pak jadi drill string Anda itu di belokan yang enggak mungkin putar nah jadi dengan adanya turbo drill ini string Anda tidak berputar tapi dia yang berputar itu pahat dari turbo drill jadi dia drill terus ke dalam tanpa pipanya diputar pipanya itu itu hanya kita jaga setiap join kita coba angkat cabut masuk supaya jangan dia kecepit dan sirkulasi harus betul-betul dijaga saat buat connection sebabkan pipanya enggak mutar jadi pompa Anda harus betul punya anular velocity itu harus cukup lumpur harus bagus dan lubang harus dijaga tetap bersih di bottom karena kalau enggak bersih pasti waktu you stop bikin connection kejepit jadi itu dengan gunanya dengan metode dan turbo drill itu memang waktu you drill ini dengan wireline unit itu Anda bisa kontrol langsung jadi di unit selam bersih itu bisa lihat langsung you punya kedalamannya berapa you punya sudutnya berapa arahnya itu tepat dikontrol di situ langsung itu jadi ada mengenai peralatan survei ini akan nanti kita bicarakan supaya sebenarnya enggak ada sulitnya cuma supaya Anda-Anda bisa ikutin bahwa oh kontrolnya kayak begini jadi kita bisa tahu sistem kontrolnya itu kayak apa bisa ikutin kan maksudnya ya bisa Pak terlalu repot itu jadi Anda akan go ahead dengan sistem sistem ini jadi untuk itu saya rasa enggak ada masalah jadi untuk pengaboran berarah ini hanya nanti kita akan lebih detail sistem kerjanya itu kayak apa jadi waktu Anda gunakan dynadrail atau turbodrail ini ya Anda punya turbodrail itu ada sehingga dites waktu di atas dia berputar enggak kerjanya bagus sehingga sudah itu kena ke join sudut-sudut yang nanti kalau presernya berapa dia akan membuat sudut berapa dari kemiringan sedangkan yang terakhir adalah survei dimana setiap perkembangan majuknya berapa fit itu dapat dilihat posisi dimana Anda punya fit itu dimana Anda punya sudut itu berapa sesuai enggak dengan dia punya program nah untuk sementara sampai sini ada tanyaan bagaimana nanti mengenai survei metode ini akan kita bicarakan spesial karena ada beberapa metode yang dipakai dan ada yang manual dimana under running surveinya ke bawah sudah itu cabut baru dibaca di atas tapi ada yang lebih modern lagi dia memang sudah spesial waktu Anda drill Anda sudah bisa tahu langsung cuma tergantung dari biaya operasi mau bayar mahal atau mau bayar murah biasanya itu sudah ada untuk direksional ini ada direksional company yang siap dengan peralatannya dan bayarannya juga sudah ada dan mereka inilah yang akan lakukan kerjaan di lokasi orang drilling hanya kerja sesuai dengan apa yang dia mau karena dia bawa alat-alatnya sendiri nah disitu mungkin Anda pernah dengar direksional drilling company jadi mereka punya alat-alat ada komplet terkenal itu slumber C itu dia punya ada slumber C dan peralatannya jadi waktu dia drilling semuanya dia yang layani engineer-engineer dari direksional drill engineer ada dia datang orang kita orang drilling hanya ikutin apa yang dia mau sesuai dengan kontrak yang ada cuma memang mahal itu risikonya memang risiko mahal karena dia punya pelahatan itu beralatan mahal selan bersih ya oke ada tanyaan sampai disini halo adik-adik eh memang saya ngerti bahwa mengenai peralatan anda-anda masih kurang banyak ya artinya kalau menurut catatan itu dulu katanya di semester satu pernah pernah ajar itulah ini kan sekarang semester enam ya hello iya pak iya pak semester empat pernah ada pelajaran pengetahuan tentang peralatan bor pernah ya semester empat pernah enggak coba ingat ingat soalnya nanti seperti alat-alat ini peralatan peralatan ini memang ada peralatan peralatan besar ya seperti drilling yang kita pernah terangkan peralatan peralatan swivel ya dan sebagainya dan macam-macam itu yang gede tapi kalau untuk direksional ini surveinya spesial ini peralatan yang yang tertentu dan banyak bekerja dengan gunakan teknik listrik ya jadi instrumen instrumennya itu ada hubungan dengan listrik jadi nanti ada banyak-banyak metode yang dipakai sehingga mempermudah Anda jadi banyak yang ada dan ini kalau di lokasi sekarang di lokasi yang biasanya gunakan ini itu matlogging unit matlogging unit itu dia gunakan instrumen nah instrumen-instrumen ini yang biasanya digunakan juga oleh Direksional Drilling Company untuk survei untuk tahu berapa kedalamannya berapa besar sudutnya dan sebagainya itu dikontrol sambil drilling berjalan ya nah ada metode-metodenya dan itu ada beberapa instrumen yang dasar nanti kita akan bercerahkan ini hanya sebagai dasar you nggak perlu jadi ahli instrumen tapi you tahu bahwa sistemnya kayak gini ya kan jadi ada satu sistem yang nanti kita akan jelasin belakangan sehingga mudah untuk Anda pahami nggak ada sulitnya enggak ya karena dia berlaku dia ada hubungannya dengan kerjanya drilling juga dengan surveinya ya jadi untuk sementara di sini bagaimana ada tanyaan lagi halo ya pak gimana ada tanyaan memang agak agak sulit artinya untuk Anda bisa dapat segera langsung agak repot juga karena ini menyangkut teknik drilling dan juga teknik instrumennya yang kita gunakan dan peralatan-peralatan ini mungkin asing untuk Anda yang sebenarnya kalau apa yang pernah kita alami alat-alat ini harus kita bicarakan lebih dulu sebelum kita datang ke sana jadi jadi kalau kalau ada orang yang bilang whipstock Anda bilang oke ya whipstock whipstock itu gunanya untuk arahkan string untuk ke lubang prinsip kerjanya itu kayak apa waktu running and hold itu bagaimana ada itu metode-metodenya jadi harus jelas sekali ya sekarang di sini saya hanya bisa bilang itu hanya dia hanya di halangin di bawah string beat terus ke arah yang tertentu bisa tapi ada lebih jelasnya itu akan kita bicarakan nanti mengenai whipstock itu kayak apa kenakel join itu kayak apa nah seperti yang saya katakan tadi turbo drill itu sebenarnya waktu drilling terangkan drilling biasa vertikal pun itu sudah harus diterangkan jadi waktu you drilling di vertikal di samping you pakai rotary dengan keli tapi juga ada itu metode yang dengan turbo drill ya oke bagaimana ada tanyaan sampai sini Andy bisa di copy halo pak iya go ahead gimana bisa dengar ya iya pak pak atau terputus atau terputus putus pokoknya go ahead apa kira-kira yang jadi masalah nanti kita mengenai peralatan kita akan bicarakan spesial itu memang jadi kalau kita diprogramkan hanya paling dibilang running kedalaman ini stop masukin string dan whipstock tapi dia enggak terangkan bahwa whipstock itu kerjanya kayak apa kan enggak nah anda sendiri anda harus tahu jadi tujuan whipstock itu apa jadi untuk arahkan punya string tapi sistem kerjanya itu kayak apa jadi dia itu dilengketkan dengan bottom hall assembly dekat dengan pahat di bawah sehingga nanti waktu running belum sampai tempatnya dia masih lengket tapi nanti sampai di tempat yang mau diarahkan lobangnya itu ada metode-metode kerjanya ada jadi whipstocknya di set didudukin di bottom arahnya di set dengan menggunakan survei dari survei itu anda tahu bahwa whipstock anda sudah terarah sesuai dengan yang kita inginkan baru kita mulai jadi whipstock itu nanti ditinggalin di situ kita go ahead stir out pinnya baru kita drill makanya untuk whipstock demikian itu mechanical sedangkan kalau yang dengan knuckle join itu sub yang berfungsi bisa belok setelah ada pressure yang tertentu sehingga bagian bit yang bagian bawah dari knuckle join ini bisa membelok belok belok itu kita arahkan sesuai dengan arah sumur yang akan kita inginkan nah untuk pengarahan itu kita harus set setelah sampai dia di bawah kita pakai survei jadi surveinya itu yang mengatur oh ini harus begini untuk mengatur dia berapa derajat ke kiri ke kanan itu diputar di atas jadi di stringnya kita putar kita survei kita lihat sudah betul belum jadi nanti kita putar di atas untuk mengeset posisi dari knuckle join itu kemana arahnya sesuai enggak kalau sudah sesuai baru kita bisa drill jadi dengan turbo drill itu knuckle jadi stringnya tidak berputar tapi liner barrelnya yang berputar dengan pressure dengan hidrolik yang lewat melalui sudu-sudu dari bodi turbo drill itu jadi itu yang memang paling enak kelihatan lebih mudah yang lakukan dengan turbo drill karena anda running relax tidak macam-macam tapi kalau yang dengan whipstock dan yang lain-lain metode itu anda tidak pakai turbo drill anda dengan ring biasa jadi pahat drill collar heavyweight drill pie ya sedangkan kalau dengan knuckle joint itu ada special joint-nya yang dipasang yang nanti untuk arahkan itu baik untuk sementara begitu bagaimana ready ya 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 oke alat-alat survei ini nanti mungkin kita akan lebih jelas mengenai sistem kerjanya sehingga nah bagaimana yang file yang papa kirim itu gambarnya cuma sampai 12 pak sampai 12 ya pak yang tadi bapak bilang gambar 15 tidak ada oke itu yang ada bejerbi dan ring network ya terakhir di bejerbi tidak ada pak terakhir pada hal di bejerbi saja pak ya nanti saya akan kirim lagi nanti saya akan kirim lagi jadi nanti ya bisa tersambung untuk arahan kita ya baru sampai 12 ya oh baru sampai di beat yang saya katakan bejerbit itu yang pakai satu nozzle itu ya halo ya pak ya bisa dengarnya bilang teman-teman ada yang dengar kan yang lain dengar oke baik jadi ya oke baik sekali koreksinya gambar yang baru terkiri hanya sampai di 12 ya 12 ya oke nanti ya oke ada masih ada lagi yang itu jadi ada sampai knuckle joint dan giftstock bejerbi itu sampai dengan metode-metode cara gunakannya memang saya ingin supaya Anda tahu dulu drillingnya itu kayak apa baru kita akan kesana lebih detail mengenai penggunaan alat-alat ini karena dia ada punya spesial orang drilling aja di lokasi belum tentu ngerti ini dia karena itu waktu operation ini pengoboran berarah ini ada spesial kontrak yaitu direksional drilling engineer itu ada di sana dan dia punya kru-kru juga ada sama dengan ada beberapa kerjaan-kerjaan yang memang dilakukan ada kontrak-kontrak yang spesial tapi untuk Anda kalau nanti jadi supervisor Anda harus tahu ini jadi baiknya Anda dari sekarang lebih ngerti lebih baik ya oke jadi gambar itu maksimum nomor angka 12 ya iya Pak iya baik good oke ya sampai di sini ada sedikit tanyaan mengenai drilling berarah ya kalau belum ada nanti lihat-lihat kita akan go head lagi oke kita masih punya satu jam lagi ya nah satu jam terakhir ini satu jam yang ini untuk itu kita apa kita mau terus dengan peralatan-peralatan pengaboran atau bagaimana atau kita ke offshore hello ya Pak bagaimana kita mau mendetail sedikit mengenai peralatan-peralatan pengaboran sebelum kita lanjutkan supaya nanti nggak terlalu repot untuk Anda-Anda ya karena karena banyak kelihatan di sana nggak ada katalog juga jadi Anda tuh nggak nggak bisa lihat ya itu masalahnya oke oke jadi untuk sementara untuk direksional sampai di sini Anda lihat itu pengarahannya itu kayak begitu ya nanti bisa baca-baca kita bisa lihat kalau ada tanyaan kita bisa go ahead untuk continue nanti kita bicarakan itu nah kita kembali ke peralatan pengetahuan tentang peralatan pengaboran jadi selama ini ternyata memang diterangkan mengenai bagaimana Anda drilling tapi detail mengenai peralatan yang Anda pakai itu tidak jelas ya ya oke ada satu tanyaan yang sangat mudah kalau traveling block crown block tahu kan ya Pak traveling block sama crown block tahu kan ya Pak pernah tahu iya Pak oke sekarang kalau tanyaan agak ya Anda juga sudah mengerti pasti kalau traveling block traveling block itu punya empat shift crown block punya berapa shift hello Andy dengar enggak hello dengar Pak dengar kan itu di traveling block kan ada shift kan ada tuh berapa lilitan yang lewat disitu kan kalau dia empat ada empat shift ya tuh nah di crown block ada berapa shift sama empat Pak mana yang lain-lain lagi dengar enggak halo mana adik-adek saya yang lain dengar enggak tanyaan saya kalau traveling block itu empat shift crown block tahu kan crown block yang di atas kan ya tahu Pak tahu kan nah crown block nya berapa shift kalau Andy bilang empat ide yang bagus salah Pak bukan empat berapa sebentar Pak 5 Pak coba pikir juga sama-sama sama-sama pikir non-non ini kok yang dari tadi cuma suara Andy padahal Anda nanti ini kan drilling engineer ini oke terlalu terlalu menunggu jadi lagi crown block itu empat shift halo kedengaran semua enggak dengar Pak kalau yuk punya traveling block empat yuk crown block itu lima karena ada satu shift yang dipakai langsung ke deadline angker jadi satu shift ada satu karena dia tidak berputar untuk itu jadi itu tanya-tanya sepele ya Andy dengar Andy mana Andy sudah lari jelas kan yang satu itu dipakai untuk yang shift ke deadline angker jadi kalau di tripping block empat lain crown block itu lima ya oke sekarang kita ke swivel swivel itu gunanya untuk apa swivel itu kan bahasa inggrisnya tapi kalau bahasa indonesia apa swivel diterangkan enggak pakai bahasa indonesia kelihatan itu ada halo ya Pak pernah kan diterangkan swivel enggak pernah Pak pernah selain kalau swivel kan orang dari barat kalau kita indonesia dibilang apa tapi lupakan aja ingat aja swivel jadi di swivel itu itu tergantung di bawah traveling block hook dan disitu tempat lewatnya lumpur disamping tempat lewat lumpur itu yang memutar keli iya kan nah jadi dia itu punya sealnya harus kuat seal yang bisa nahan pressure jadi kalau ada pressure sampai seribu dua ribu tidak akan bocor nah disamping dia punya seal itu kan berputar dia jadi dia itu tergantung di dalamnya itu ada bearing jadi ada load bearing di bawahnya pernah tahu kan itu memang karena itu peralatannya yang perlu diketahui jadi ada bearingnya itu ada bearingnya itu punya kapasiti jadi kalau ada swivel yang dikatakan kapasiti 350 atau 300 itu bearing itu punya kapasiti harus sebesar itu kalau sekiranya kapasitinya 350 terus suatu saat ada rusak bearingnya ini harus diganti sudah itu yang dipasang orang mekanik itu so tahu dan orang lain yang tidak awasi betul dia pasang bearing yang punya load bearingnya 200 200 load bearing kapasiti 200 kalau menurut Anda apanya akan terjadi kalau yang loadnya 350 diganti dengan load yang 200 karena bearing itu punya ukuran sama besar bulatnya sama sehingga kalau Anda tidak perhatikan waktu pemasangan atau pengiriman dari logistik ke sana tidak sesuai dengan spek daripada swivel yang Anda pakai mekanik itu pasang saja tapi dia tidak tahu akibatnya Anda akan hadapi akibatnya setelah itu Anda tahu akibatnya apa kira-kira load bearingnya kalau tidak pasang sesuai dengan itu halo bisa dengar ya bisa Pak ya Pak dengar jadi kalau dia pakai dia masukin bearing yang lebih kecil kapasitinya loadnya apa yang akan terjadi coba pikir-pikir ya 5 menit oke ada ide apa kira-kira kalau load bearingnya ada disitu tapi diganti yang loadnya lebih kecil belum ada berpikir sampai ke situ terpikir sampai ke situ halo 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 itu akan terjadi lucu sekali dan memang rame karena menurut mekanik dia ganti sesuai yang baru karena bentuknya dan size-nya sama hanya loadingnya itu kapasitinya itu tidak sama kapasitinya kurang Anda tahu apa yang akan terjadi saat Anda mengebor dan berat strength Anda melebihi itu tidak sesuai dengan itu lewat keli Anda tidak bisa berputar karena beban Anda tergantung di bearing yang kapasitinya lebih kecil tidak bisa terputar dan itu terjadi pernah semua banyak makanya yang paling harus diperhatikan itu di situ waktu ada penggantian note bearing itu harus perhatikan betul bahwa itu sesuai jangan kalau yutanya mekaniknya bilang ada sama besar iya besarnya sama tapi dia bisa nahan beban berapa jadi pada saat kan waktu Anda drilling Anda angkat swivel itu kan beban tergantung semua dan waktu Anda drilling kan ada dia tergantung itu jadi kalau bebannya bearingnya itu tidak cocok tidak sesuai dan Anda siap untuk bongkar lagi ganti dengan bearingnya pada Anda akan lost time iya kan nah Anda kan nggak mau lost time makanya yang harus diperhatikan itu yang gitu-gitu waktu orang ganti itu sama saja dengan di rotary table bearingnya kalau pasang yang tidak beres dan tidak sesuai memang besarnya sama tapi untuk itu untuk Anda tahu bahwa betul-betul ini barangnya harus sesuai dengan spek jadi saiznya sama dan timbangannya itu beratnya itu harus sesuai dengan speknya karena yang lebih rendah itu beratnya lebih ringan oke bisa terima ini bisa ya jadi itu swivel jadi kalau orang tanya swivel Anda bilang untuk flask untuk sirkulasi heelnya cukup kuat dan bisa nahan pressure karena fluid lewat dan yang paling penting adalah load bearingnya itu bearingnya yang untuk arahkan pemutaran jadi kalau bearingnya itu ada penggantian rusak dan sebagainya lantas diganti dengan yang tidak cocok dan lebih rendah tidak akan terputar pada saat dia capai berat yang maksimum dia dapat oke jadi swivel kira-kira gitu apa lagi traveling block semua tahu kan kapasitenya ada itu ditulis bearingnya ada shiftnya ada crown block nya oke right dan drilling lain saiznya tahu kan yang diperlukan itu saiznya kan ya pak halo ya pak oke baik jadi drilling lain nah pernah diajarin mengenai tone mile pernah diajar ceritakan mengenai tone mile enggak belum pak oh belum ya oke kalau begitu nanti kita akan mengenai drilling line kita akan bicarakan spesial karena drilling line itu kita harus tahu berapa tegangan putusnya berapa yang harus tahu mengenai tone mile itu berapa jadi belum pernah diterangkan mengenai kabel daripada drilling line itu pada saat-saat itu harus digeser dan dipotong belum pernah ya halo belum pernah ya ya pak nah itulah drillingnya itu yang tidak terlalu jelas itu yang bikin repot jadi Anda punya drilling line itu punya saiz oke lalu harus tahu pada berapa tone mile itu harus dipotong berapa feed jadi digeser itu ada itu kerjaan rutin itu dan itu harus betul-betul sebab kalau you lewat dari tone mile Anda suatu saat Anda punya kabel putus dan jatuh semua string-string Anda nah itu rame makanya ada sistem itu cut tone mile itu ada berapa tone mile yang Anda punyai dan harus dipotong terus digeser berapa feed jadi penggeseran itu oke baik nanti kita bicarakan lagi itu spesial topik nanti juga itu punya tone mile ini penting sekali karena untuk Anda itu Anda kan nanti tamat Anda kerja Anda superficial di sana Anda kerja Anda inginir di kantor lalu kalau ada orang cerita tone mile Anda bilang Anda belum pernah tahu kan jadi lucu itu harus ada itu jadi ada cut dan slipnya itu tone mile harus ada tahu berapa jadi Anda harus ada punya rule of time itu tegangan putusnya itu berapa ada itu masuk di dalam pengetahuan peralatan drilling yang ada di lokasi baik sekali oke jadi drilling lain Anda tahu berapa ada terus tone mile nya berapa good apalagi kira-kira yang direk yang Anda perlu tahu yang sampai sekarang jadi masalah jangan sampai nanti ditanya nggak tahu kan lucu kalau BOP kan sudah ahlikan semua atau waktu well control kan tahu kan ya Pak ya itu sudah nggak asing lagi itu anular pipe ram blind ram siram itu sudah oke kan nggak ada masalah kan sudah itu well headnya sudah sekarang yang pernah dengar itu misalnya BOP working pressure nya kan yang Anda belajar itu iya Pak nah kalau dia nggak sebut working pressure tapi dia bilang seri bagaimana coba jadi kalau misalnya seri 1500 yaitu seri 3000 ada kan itu kan dituliskan BOP nya iya Pak nah itu working pressure nya berapa seri 200 seri iya tahu yang Anda punya selalu yang dipakai itu seri 1500 jadi ada suatu rule of thumb rumus jempol jadi C3 baru hasilnya dikali 10 itu working pressure ini ya hello hello 1.500 Anda bagi 3 500 kali 10 jadi punya working pressure 5000 ya nah kabel ring lain yang biasa dipakai itu 1 inci atau 1 seperlapan ya yang selain ya 1 inci atau 1 seperlapan nah itu ada suatu rule of thumb rumus genggaman yang Anda harus tahu dan biasanya dibicarakan itu kira-kira berapa tegangan putusnya kalau kabelnya 1 seperlapan atau kabelnya 1 inci ya dengar saya dengar halo jadi kabelnya kalau kabel 1 seperlapan itu dijadikan berapa perlapan kalau 1 seperlapan itu berapa perlapan halo 1 seperlapan itu berapa perlapan 1 seperlapan kan 9 perlapan kan nah jadi itu ada suatu rumus genggaman rule of thumb jadi kalau size-nya itu dijadikan perlapan kodrat pembilangnya itu itu adalah dua tegangan putus jadi jadi kodrat pembilangnya itu 81 9 kali 9 kan 81 ton 81 ton itu sama dengan dua tegangan putus jadi tegangan putusnya dibagi dua 40 nah pada pengaburan-pengaburan ada drilling line itu digunakan safety factor kan berapa safety factor belum pernah diterangkan juga rupanya ya belum oke oke ya jadi safety factor yang biasanya orang pakai itu safety factor 5 ya yang dipakai untuk hitungan waktu kerja semuanya tapi oke nanti kita akan lanjutin next untuk lebih detail mengenai peralatan-peralatan drilling yang ada di lokasi sehingga mudah untuk Anda mudah untuk lakukan itu betul jadi drilling line sudah swivel sudah reflame block ground block apa lagi akumulator sudah tahu kan iya pak iya kan kan belajar well control Anda akumulator belajar kan iya pak oke baik sekali saya rasa saleshacker sudah biasa kan enggak asing lagi itu saleshacker sudah enggak asing itu sudah ahli semua karena itu untuk lumpur lewat itu sudah tahu jadi ada berapa size dari shakernya itu yang dikenal dengan mascot kan jadi kalau mascot 14 berarti dalam satu inci itu ada 14 selobang tuh sudah pernah lihat saleshackernya yang sampai detail belum sudah belum ya iya pak sampai detail belum pak iya memang jangankan Anda pernah saya di cepu itu mereka itu sudah semester yang mau bikin skripsi waktu bicara saleshacker mereka bingung enggak tahu itu saleshacker yang mana sudah itu saya bilang oke kalau begitu kamu pergi salah satu ketua kelas pergi ke perpustakaan pinjam katalog yang ada saleshackernya bawa ke sini biar kita bisa lihat rame-rame ternyata apa yang terjadi di perpustakaan katalog aja enggak ada kan jadi lucu makanya saya katakan sama dia punya direktur saat itu oke besok ini rombongan kita ke Bojonegoro ada reg yang operasi supaya kita bisa lihat daripada nanti repot kalau dikerjakan enggak ada yang ngerti itu oke baik apalagi kira-kira ada punya ide apa peralatan apalagi yang Anda belum tahu kalau pahat sudah enggak asing toh beat kan tahu kan halo beat tahu drill collar tahu drill pipe tahu kan iya pak iya pak iya pak Anda yang perlu tahu itu berapa dia punya diameter lalu koneksinya itu apa yang terbanyak punya koneksinya pernah dengar reguler tuh pernah ada koneksinya reguler nah ada yang internal flash kalau drill pipe itu IF betul kan hello iya pak nah sekarang pernah diterangkan enggak mengenai koneksinya koneksinya ini koneksinya bagaimana pak sembungan sembungannya itu drill pipe kan sembung dari pin ke box kan iya pak nah itu deratnya apa derat apa yang Anda punya sembungannya itu apa reguler atau IF atau full hole pernah diterangkan mengenai sembungan-sembungan enggak ini yang sembungan reguler kayak apa fundangan full hole yang kayak apa internal flash yang kayak apa IF itu selalu itu dibilang diterangkan enggak detailnya belum pak oh jadi hanya dibilangin ya iya pak iya oke pada umum Anda punya drill pipe itu IF internal flash kenapa dipakai internal flash karena size daripada tool join yang di tool join dengan di dalam pipa ID-nya itu sama besar semua jadi lurus dia sehingga fraction loss waktu Anda pompa hidrolik itu tidak terhalang banyak tidak banyak yang hilang tapi pada reguler connection itu kecil di tempat sembungan itu jadi lebih kecil dia lebih kecil dari ID pipanya nah itu yang membuat repot saat Anda hidroliknya itu Anda gunakan itu ada loss pressure di situ banyak itu yang jadi masalah nah untuk itu lebih detail nanti harus tahu itu mengenai connection daripada drill string ada yang regular ada yang full hole ada yang IF IF yang banyak digunakan lalu harus tahu dengan range 1 itu panjangnya berapa range 2 berapa range 3 pernah diterangkan itu enggak ya Pak hello ya Pak pernah dibilang ini sudah sudah pernah pernah Pak jadi kalau pernah ya oke jadi range range 1 berapa range 2 yang dipakai range 3 itu yang 30 ada yang range 2 dibawah 30 range 1 dibawah lagi pada umumnya yang dipakai itu range 3 yang 30-an 31-33 baik ini hanya sekedar untuk Anda tahu karena nanti Anda kan nanti jadi engineer engineer jangan sampai ngomong terus orang ngomong Anda kaget apa itu jangan dong harus tahu itu basic sekali memang itu perlu dipahami dan itu dasar sekali untuk Anda ya sehingga Anda tahu bahwa yang paling penting dari drill string itu katakan drill pipe apa Anda yang apa aja yang Anda harus tahu dari drill pipe ini tanyaan sepele ya hello bisa dengar saya bisa bisa jadi drill pipe di samping size-nya apalagi yang Anda harus tahu ya range-nya itu Anda harus tahu range berapa sudah itu size-nya berapa 3,5 4,5 lalu Anda harus tahu kalau size itu berapa pounds per foot ya beratnya ya misalnya kalau 5 inci itu 19,5 pounds per foot ini berguna sekali karena nanti Anda harus hitung beban dari drill string Anda harus tahu itu di samping itu pernah dengar kata collapse collapse pressure pernah tahu enggak pernah dengar pernah dengar tapi enggak tahu apa itu ya kerusakan jadi collapse eh apa jadi eh kerusakan pak apa itu kerusakan pak collapse collapse bukan kerusakan itu kekuatan dia supaya jangan penyot berapa jadi tahan tekanan dari luar jadi tekanan dari luar itu dia tahan berapa nah kalau bursting pressure pernah dengar bursting pressure halo apa pressure pak bursting bursting pressure jadi yang kita harus tahu itu collapse nya dia tahan itu berapa dia enggak penyot terus yang kedua dia bisa nahan pressure dari dalam bursting nya itu berapa sehingga dia waktu di kasih pressure tidak melebihi dan dia tidak pecah bursting dan yang terakhir tensile jadi tekanan kekuatan nahannya tensile itu berapa itu yang harus ditahukan jadi kriteria-kriteria dari strain itu collapse bursting dan tensile ya tensile itu tensile nya belum pernah dibilang itu ya halo anda harus tahu itu betul kalau collapse dan bursting itu kuat itu dari pipe kuat tapi yang paling diperhatikan adalah tensile nya tensile nya itu karena apa dia kan tergantung waktu drill dan dia tergantung atau you waktu you set slip di rotary tekanan yang paling diderita itulah yang paling atas bukan di bawah kan karena yang tergantung nah kalau dia tergantung nya itu berat strain nya sudah melebihi dari tensile yang dia tahan ya putus waktu you set jatuh dia makanya anda tolong lihat tolong lihat lah itu banyak sehingga yang dipilih itu 5 inci dengan berat 19,5 pounds per foot nanti anda bisa hitung kalau kedalaman ini dengan panjang ini berapa tension yang harus sudah diderita sama drill pipe itu itu pun berlaku bukan hanya untuk drill pipe tapi untuk casing jadi casingnya itu juga harus ada hitungannya collapse nya berapa sebab kalau anda collapse nya anda nyemen sehingga di luar di anulus itu semennya dengan weightnya begitu tinggi 15,8 dengan ketinggian itu hidrostatiknya berapa collapse dia penyot dia itu salah satu yang harus diperhatikan terus yang kedua bursting nya anda pompa pompa semen itu kan pressure tinggi itu berapa apa dia pecah enggak casingnya itu yang harus dicek dan berapa tension yang dia gantung di atas di rutari itu berapa makanya dalam casing desain untuk membuat casing desain yang di lokasi yang diperhatikan itu adalah collapse bursin dan tension belum pernah dibagi buku mengenai casingnya jadi apa yang ada di situ belum pernah punya ya hello iya pak iya pak belum pernah ada itu ya iya pak oke iya soalnya kalau anda ini harus hitung berapa collapse nya berapa bursting nya waktunya men dan tergantung di rutari itu berapa kalau beratnya 3.000 sedangnya punya kekuatan hanya 2.800 ya putus tergantung lepas dia oke jadi yang harus dipertikan itu collapse nya bursting nya dan tension nya memang ada harus ada daftar itu katalog yang harus kasih itu baik saya akan fotocopy beberapa kirim untuk anda sebagai sebagai dasar ya supaya nanti dilihat disana jadi Pak Bambang dulu terangkan tapi tidak pernah kasih itunya ya gak dikasih dia punya data-data ya gak pernah ya ini harus soalnya kalau dia punya collapse nya 2.000 tapi kalau di kanan di luarnya 3.000 ya collapse kan begitu juga dari dalam dari dalamnya katakan 4.000 hancur yupompanya 5.000 ya pecah makanya gunanya orang bikin cementing program itu dihitung waktu semen dimasukin ditekan dengan ini berapa pressure yang ada di dalam itu ada dan itu harus dibawa kekuatan casing tapi gak usah takut karena casing yang dipakai itu sudah lewat casing desain ada spesial pelajaran juga untuk casing desain nanti mesti ada itu baik sekali saya pikir ini yang perlu untuk diperhatikan jadi di samping drill string Anda harus tahu berapa beratnya sudah itu drill collar yang banyak Anda pakai kan berapa 6,4 8,5 gunanya dengan berapa drill collar yang Anda harus pakai itu Anda harus buat panjangnya sedemikian sehingga beratnya itu waktu Anda tentukan weight on beat waktu drilling titiknya itu harus 75% dari panjang drill collar jadi kalau panjang drill collar itu 400 Anda punya titik di mana waktu Anda berikan maksimum weight itu ada titik 370 atau 360 jadi fatigue point itu waktu Anda drill tersinya bukan disambungan antara drill collar dan drill pipe kalau itu disambungan itu putus patah itu Anda punya string jadi Anda punya weight on beat itu didesain maksimum weight on beat yang Anda bisa pakai itu adalah 75% dari berat drill collar makanya ada nanti juga di atas drill collar sebelum drill pipe untuk direksional atau horizontal drilling kita pasang heavy weight heavy weight itu drill pipe lebih kuat sedikit sehingga nanti kalau ada variable ada weight on weight yang diberikan maka titik fatignya itu akan beralir berpindah-pindah tapi masih ada di area drill collar atau mungkin masuk sedikit lewat drill collar tapi masih kenanya di heavy weight tapi kalau Anda tidak ada heavy weight dan hanya drill pipe pasti putus Anda punya drill pipe makanya weight yang Anda berikan maksimum saat drilling dan itu sudah ada di drilling program 75% dari berat drill collar yang Anda pakai jadi 75% bisa ikutin saya kan hello bisa jadi weight on weight itu harus jangan sama berat dengan drill collar nya mesti 75% sehingga titiknya itu ada di bawah sembungan antara drill collar dan drill pipe kalau Anda berat drill collar nya 50% terus Anda juga pakai weight 50% boleh Anda putar setengah jam kaget weight nya tinggal drill pipe karena putus ya makanya dilakukan itu weight on weight itu biasanya sekitar 75% dari berat drill collar ya good sampai sini bagaimana ada tanyaan mengenai weight on weight dan hey cara putus putus ya ada tanyaan sampai disini mengenai penggunaan heavy weight atau penggunaan drill collar hubungannya dengan weight on weight bagaimana jadi kamu punya drill collar yang kamu pasang di drill string itu harus 75% weight on beat nya itu hanya 75% dari weight drill collar nya itu karena weight on beat yang dapat dipakai pada pengembaraan itu semuanya dari drill collar bukan dari drill pipe ya drill pipe tidak pernah kasih berat untuk pakai itu jadi waktu anda drill itu fatigue point nya itu ada di drill collar dan bukan disambungan antara drill collar dan drill pipe jadi berkasar sekitar 75% jadi titik torsi tertingginya itu ada di drill collar sehingga pasti lebih kuat dia daripada disambungan antara drill collar dan drill pipe ya oke sampai sini ada tanyaan bagaimana supaya kita bisa lanjutkan hello ya pak ya pak saya rasa cukup jelas kan mengenai wait on beat dengan pemakaian drill collar kan hello handy group ya pak ya pak ya pak jelas kan mengenai pemakaian jumlah drill collar dengan wait on beat kan iya pak jadi wait on beat itu harus hanya 75% dari berat drill collar nah berat drill collar itu untuk tahu ya hitung panjangnya karena enggak ada jalan lain berat drill collar berapa pounds per foot lalu lalu kalikan dapat sudah itu size-nya kalau Anda dengan beat yang 17,5 segala ya harus pakai yang 8 inci di atas jadi yang dengan beat yang paling rendah yang 6,4 nah itu gunakan lah itu ya jadi drill collar-nya itu ada yang spiral ada yang juga tapi itu tidak terlalu banyak pengaruh karena kalau yang spiral itu hanya untuk di kejepitnya dianggap masih susah karena dia ada spiral waktu sirkulasi dia tercuci bersih beda dengan slik yang rata pernah tahu kan drill collar kan ada yang spiral ada juga yang yang mulus slik aja kan pernah tahu kan kan kalau dia spiral itu kan ada celah-celah sehingga lumpur yang naik dianuruskan lewat dia dia akan lebih bersih jarang ada cutting yang lengket kan ada spiral spiralnya itu kan baik baik sekali lalu good apalagi kira-kira yang perlu ditanya yang menarik untuk kita discuss selain pengeboran berarah yang sudah lewat nanti mengenai peralatan ini mungkin saya akan kirim beberapa gambar supaya nanti sama-sama lihat karena menurut saya saya pikir Anda sudah sebentar lagi sudah mau jadi serjana kok dengan tuan peralatan kok kurang sekali ternyata memang masih banyak yang belum ya oke yud apa lagi halo 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 pak iya gimana ada tanyaan apa non anda anda orang teknik diperminyakan semua rata-rata tahu jangan sampai ada orang yang tidak mengerti apa-apa dia tanya kamu kamu tidak bisa kasih jawaban kita wain nanti belum pernah belajar reservoir belum sudah 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 ya jadi kalau ada kalau ada ditanya porosity permobility tahu ya pasti tahu pak oke bagus kalau gitu jangan sampai nanti orang minyak waktu ditanya kok enggak tahu kan lucu itu waktu semester berapa belajar reservoir dari semester 3 2 pak sampai sekarang lanjut pak oh sekarang masih ada juga sekarang di simulasi reservoir pak oke baik oke ya itu kritikal itu anda harus belajar banyak reservoir ya that's good apa lagi oke saya rasa iya cukup banyak nanti kita lanjutkan dan kita punya pengoboran berarah ada lebih detail mengenai bagaimana tekniknya itu sudah itu simulasinya ya casing-casing ngerti ya casing tahu ya berat berapa kan di casing juga anda kan diberitahu itu collapse-nya berapa bursting-nya berapa kan itu yang perlu ditahu dari peralatan itu harus ada tahu itu jadi collapse-nya berapa penyotnya untuk maksudnya dia nahan pressure untuk jangan sampai penyot itu berapa bursting itu berapa tekanan yang dari dalam yang dia bisa tahan yang tidak pecahkan dia sedangkan tensen itu berapa dia bisa menggantung tanpa putus jangan sampai putus jadi itu yang tiga itu yang diperhatikan supaya Anda lebih pokoknya dasarnya kayak begitu jangan sampai ada orang cerita itu apa itu apa jangan ya jadi ingat itu kalau dari pipa itu yang diperhatikan adalah collapse-nya bursting-nya dan tensen-nya tensen-nya itu ya berapa nah itu ada kalau di buku-buku tekniknya itu ada itu pipanya berapa dia tahan collapse-nya berapa dia tahan itu berapa jadi di drilling program ada casing yang dipasang dengan cementing itu itu sudah dihitung bukannya nggak dihitung udah dihitung tepat berapa yang dia tahan sehingga waktu di adakan perform cementation itu jalan bagus sehingga ada masalah ya good ada lagi tanyaan iya pak kita masih nih kan belum selesai kan masih ayo beberapa 10 menit lagi nih apa kira-kira yang kira-kira harus dilakukan ini puasa ya nanti jam 6 buka ya iya pak oh endi sudah siap-siap endi iya pak oke gimana kita go ahead untuk next week apa kira-kira yang jadi masalah masalah endi hello belum ada belum belum ada berita kapty dari yang tatap muka belum ada belum ada pak masih masih covid ya iya pak tunggu kabar dari pawas sama pak kajur oke oke ya gak apa-apa itu kan relax biar bagaimana supaya bisa go ahead pokoknya go ahead lah apa yang perlu yang perlu di go ahead itu di terus dimanfaatkan lah oke endi kalau memang sedangga siap-siap untuk mau buka puasa ya iya pak iya pak jadi oh endi nanti saya dikirimkan form untuk isi absen tapi bagusnya saya mau kirim itu form ke endi yang isi aja nanti saya approve dia ya endi siap baik pak jadi kita kan selalu ada 14 orang kan iya pak biar relax lah daripada repot-repot apa yang mesti bikin iya pak baik dan kalau begitu kita istirahat lalu ada lagi endi yang perlu disampaikan tidak ada kenapa tidak ada tidak sampaikan bahwa sebentar lagi saya mau buka puasa ini nanti lanjut materi minggu depan pak oke baik sekali oke semua adik-adik disitu selamat sore sampai jumat depan ya ya pak oke hati-hati relax lah ya pak oke yang puasa teruskan supaya supaya bisa aman sebentar lagi kita kebaran kok tiga minggu lagi empat minggu ya oke selamat sore salam untuk semua disitu ya iya pak iya pak terima kasih terima kasih terima kasih kenapa kenapa Andy tidak pak tidak ada masalah kan iya pak baik oke lah relax Andy ya pak belum ada rencana ke lapangan enggak ada yang semester di tingkat aja pak mereka mau turun PKL pak kalau kami belum ada pak oke oke masih ada semester masih ada yang di atas Andy Group sekarang ini ada semester 7 ada semester 8 pak apa Andy yang ada yang paling tinggi ada yang lebih tinggi dari Andy ada iya pak semester 8 mereka pak oh oke berapa orang 12 pak 10 oh oke oke baik sekali oke pokoknya keep Andy dia punya pasukan ya urus betul ya 14 orang ya iya pak supaya aman tidak ada lagi masalah kita cari bahan-bahan mana yang bisa lebih cocok supaya anda anda aman jangan sampai tertinggal begitu ya anda bisa cari ide-ide apalagi kalau ada yang belum apa bisa bilangin ya yang misalnya materi-materi yang merasa anda rasa perlu tapi belum muncul beritahu ya Andy iya pak discuss dengan teman-teman supaya apalagi yang masih kurang yang kira-kira apalagi bahan-bahannya masih asing yang belum materinya belum ada atau apa kita copy untuk anda-anda lah ya karena bagus sekali artinya bisa komunikasi kita komunikasi oke jadi bisa aman lah ya tinggal yang masih kurang kita bisa perbaiki ya pak oke baik Andy dan adik-adik ya semua sampai minggu depan ya iya pak oke terima kasih sekali malang selamat buka Andy terima kasih pak iya pak terima kasih Terima kasih.